Intro Sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan, ratusan anggota Saka Bakti Husadas Kabupaten Belitar selakses yang mengikuti pembekalan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belitar. Pembekalan ini diikuti 150 peserta dan selama pembekalan, para peserta anggota SBH ini mendapatkan materi tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Subkoordinator Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitar, Yuli Susilowati, mengatakan Satuan Karya Pramuka Bakti Husada merupakan salah satu jenis Satuan Karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang kesehatan yang dapat diterapkan pada diri, keluarga, dan lingkungan. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Belitar dengan sepenuh hati kami melaksanakan pertemuan Saka Bakti Husada ini dengan harapan Saka Bakti Husada yang ada di Kabupaten Belitar ini bisa bergerak kembali, bangkit kembali seperti sebelum adanya pandemi. Sehingga Kabupaten Belitar nanti akan bisa membuktikan bahwa Saka Bakti Husada bisa menjadi tauladan di bidang kesehatan. Yuli berharap para anggota Saka Bakti Husada bisa menjadi contoh bagi teman di sekolahnya, keluarga, dan masyarakat di lingkungannya sekaligus mau dan mampu menyebar luaskan informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari Belitar, Mohamad Asrofi melaporkan.